Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya mohon maaf nih kepada seluruh subscriber dimanapun anda berada Yang sudah subscribe, yang sudah berlangganan di channel saya Saya belum ada aktif upload ini, hampir kurang lebih 40 hari Saya belum ada upload ke teman-teman, ini baru ada kesempatan buat nge-upload Karena kerjaan padat banget teman-teman Pocok sebelah sana, itu bukan motor Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya Jangan dikira kalau channel saya tidak aktif, channel saya aktif Saya selalu aktif bahas komentar dari teman-teman apapun Yang teman-teman tanyakan tentang kasus motor teman-teman Nah, untuk kali ini saya mau upload ke teman-teman Saya mau update lagi ke teman-teman Kasus motor N-Max N-Max brother Oke Nah, kasus motor N-Max ini Dia suara berisik pada area mesin Nah, jadi kita jangan ponis dulu mahal gitu loh Jangan, oh mesinnya, oh bering seher, oh stamp piston dan lain sebagainya Suara berisiknya sangat berisik Saya tadi tidak sempat dengar ke teman-teman Bagaimana suara berisiknya Tapi yang pasti kasusnya itu berada pada area head block Nah, kalau kita bongkar head blocknya Untuk N-Max itu tidak perlu Dibisahkan dari bodi mesinnya Cukup dalam posisi seperti ini Kita bongkar tanggi Bongkar cup Itu teman-teman pasti hafal Kalau teman-teman mekanik pasti paham lah Kalau untuk bongkar N-Max seperti apa Banyak tutorialnya Ya, bongkar-bongkar tangginya seperti apa Nah, untuk kasusnya Ini berada pada area knock-on-ass Ya, suara berisiknya berasal dari knock-on-ass Ini berikan Nah, ini bering knock-on-ass Ya, kenapa untuk N-Max bering knock-on-ass ini cepat kena? Karena dia menggunakan sistem teknologi VVI Variable Value Actuation Variable Value Actuation itu Dia akan bekerja di RPM kurang lebih 4.000-5.000 Nah, RPM itu PPA-nya akan bekerja VVA-nya itu akan bekerja Otomatis ada beban yang berlebih pada tonjolan N-Max bagian in Nah, itu yang menyebabkan N-Max bering knock-on-ass ini cepat mengalami kerusakan Ya, walaupun belum pernah melakukan turn-on-ass ini sebelumnya Pergantian oli normal Tetapi pemakaian yang abnormal Seperti tarikan gas yang konstan Nah, itu menyebabkan bering knock-on-ass ini cepat kena Ya, karena dia Variable Value Actuation Sistemnya seperti ini teman-teman Ya Hmm, tonjolan ini Ini sangat kuat sekali Di sini ada per juga Per penekan VVA-nya Ya, per penekan VVA-nya Apabila VVA-nya aktif Otomatis temlar yang satu ini Ya, temlar Roll temlar yang satu ini akan aktif Jadi bebannya double Bebannya double Beban inilah yang tidak mampu ditampung secara konstan oleh knock-on-ass Apabila pemakaian kita yang abnormal Apalagi kalau pada saat touring Medan-medannya Medan-medan tanjakan Nah, kita pemakaiannya harus santai Supaya bering knock-on-ass ini Tidak cepat kena Ini oblak teman-teman Ya Jadi jangan ponis terlalu mahal Ke motor Edmax ini Jangan sampai ponis ke Bering stang piston dan lain sebagainya Nanti dulu sabar Ya, kita pastikan dulu Suaranya sangat berisik sekali Ya, kayak suara Memersek ya Di bagian area Depan Nah, itu bisa kita pastikan Bahwa bering knock-on-ass-nya Nah Bering knock-on-ass ini kita ganti Dengan yang baru Ya, kita tidak perlu ganti Knock-on-ass set Ya Knock-on-ass-nya Kena tonjolan knock-on-ass-nya Tonjolan cam dari knock-on-ass-nya Masih dalam kondisi Normal Ya Oke Tonjolannya masih dalam kondisi normal ya Normal banget Ya, tidak ada masalah Jadi bering-nya saja kita Lakukan Pergantian Bagaimana untuk memastikan ini Sebelumnya Kita lakukan pembongkaran dulu Di area CVT Ya Area CVT-nya kita lakukan pembongkaran dulu Teman-teman Supaya kita bisa pastikan Bahwa Ini memang benar-benar Berisiknya berasal dari Engine Kita bongkar dulu area CVT-nya Kita pastikan dulu Disini Bering CVT-nya Tidak ada bermasalah Ya, itu Rumah roll tidak ada bermasalah Terutama bering ya Area bering ya Kalau kemereseknya itu suara kereseng-kereseng Gaya gitu Suaranya suara bering Ya, area Pulli CVT-nya kita cabut dulu Kita cabut Setelah kita cabut Kita coba tes hidupkan Kalau memang suara kemereseknya itu masih ada Berarti dia berasal dari area Nocon As Jarang terjadi Masalah di area Stang Piston ya Di area stang piston ini jarang Ini as Keruk as Masuk ke dalam sana Itu jarang terjadi Ya Apabila kehabisan oli betul-betul habis Bisa jadi keruk as itu kena Tapi kalau untuk Bering keruk as untuk N-Max itu sangat besar Luar biasa besarnya Kodenya itu kalau tidak salah Lupa saya kodenya Tapi dia di meternya besar banget Jadi jarang terjadi Masalah di bering keruk asnya Motor N-Max Yang paling sering terjadi ini Di bering nocon Nocon As Oke Jadi teman-teman tanyakan Bagaimana Bang Cara gantinya bering Nocon As Gampang kok Kalau untuk pergantiannya Bering nocon As Dengan Media Tekan Kalau hidroliplex Nggak perlu lah Ditumpuk aja disini Ditumpuk pelan-pelan Ditahan Tahan Tumpuk pelan-pelan Dilepaskan Udah Ini bering Lepas Tapi kalau untuk area Bagian dalam sana Untuk bagian Bering dalam sini Ini kudu menggunakan Tracker Tracker inner Bering Untuk cepat Bering ininya bro Ini kudu diganti juga Bering tanamnya Yang bagian kecil Jangan anggung Jangan ganti yang besarnya doang Nah Iki bro Kita menggunakan Tracker Inner Bering Atau Iki Nah Kalau beringnya terpasang Kita tinggal track Track Pelan-pelan Ini akan terlepas Dengan sendirinya Saya tadi Tidak Perlihatkan teman-teman Karena Saya nggak ada partner nih Kerja sendiri Jadi Ibaratnya Saya cuma menjelaskan Ajakan teman-teman Kasusnya apa Sebenarnya Yang tutorial yang paling banyak itu Yang bertanya di youtube itu Yang paling banyak itu Kasus Sebenarnya Kasus yang terjadi pada motor Kalau masalah bongkar Pasang Itu pasti bisa Tapi bagaimana Untuk memastikan Menganalisa Itu yang paling susah Jadi saya bantu Ke teman-teman Untuk Menganalisa Kalau bisa Saya sama lagi Kalau bisa Menggunakan Tracker Inner Bearing Itu lebih efisien Untuk mencabut Bearing-bearing tanam Seperti Bearing Gearbox Juga Kita menggunakan Tracker Inner Bearing Kalau Menggunakan Alat 7 Coba Kadang beresiko Teman-teman Yang kita Kewatirkan Itu Bukannya Apa Sih Yang dikhawatirkan Bagian Hosing ini Apabila Menggunakan Bidang Yang tidak Rata Untuk Men-track Hosing ini Akan Termakan Ini kan Hanya Terbuat Dari Aluminium Nah Kalau Seandainya Terbuat Dari Aluminium Ini Dia Mengalami Gesekan Dengan Outer Bearing Oblak Alhasil Tidak ada Solusi Lain Ini ganti Blockhead Umurnya Tidak Akan Panjang Umur Bearing Tidak Akan Panjang Ujung-ujungnya Biayanya Orang Jadi Malah Mengkak Jangan Jadikan Motor Orang Mal Praktek Itu Yang Buduk Teman Teman Pastikan Ya Oke Bit Tidak 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 selamat menikmati beradar kalau saya menggunakan bearing NTN kenapa saya menggunakan bearing NTN daripada menggunakan bearing Yamaha bearing NTN dia kadarnya lebih kuat lebih mantap kuatannya lebih maksimal dan juga bearing NTN yang tipe bearing dalam ini dia menggunakan tipe penutup ini dia menggunakan tipe penutup besi ada yang mengatakan bang kayak mana oli mau masuk kalau ada penutup besinya seperti ini sorry mas bro ini bukan penutup karet ini penutup plat besi oli tetap dapat merambat merambat melewati sela-sela dari plat penutup ini plat penutup ini berfungsi untuk menghalangi kadar kotoran yang akan menyebabkan bearing itu mencepat mengalami kerusakan dan juga dia berfungsi sebagai peredam getaran apabila ada fibra yang berlebih makanya ini bahkan bisa saya katakan lebih kuat daripada yang original ya ya sama untuk bearing kecilnya saya menggunakan bearing NTN juga oke saya masuk ke sini nah oke sekarang untuk teknik pemasangannya sangat mudah teman-teman tadi teknik lepasnya kan mudah ya kalau untuk teknik pemasangannya sangat-sangat mudah oke ya 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 ingat kalau melakukan penumpukan saya tidak menggunakan redolik press saya ulangi saya menggunakan metode manual supaya teman-teman dapat coffee ya usahakan area nya bersih dan gak ada pasir jadi pemasangan bearing yang aman itu ibaratnya gak ada masuk pasir lah ya walaupun tempat kerja kita kotor ya kenapa tidak kita harus menggunakan alas seperti ini ya supaya bearing ini aman dari pasir kalau tidak akan memperk pendek umur bearing cepat kenal lagi bearing nya oke 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 kalau ada yang nanya sok berapa bang yang digunakan ukuran 28 apa tahu kan ada yang nanya biasanya gitu tuh necesitas cerca oke kita tidak fokus enggak ongkling dengan mudah bro ya dengan mudah Oke habis itu kita pasangin ya kita pasang kalau masang ini nih agak rumit dikit bro ya karena posisinya mesin masih terpasang langsung di bodi jadi agak rumit dikit luka hati-hatian posisinya kalau lepasnya tadi metodenya sama seperti kita melepas bearing gearbox itu sama pokoknya bearing-bearing yang jenisnya sistemnya ditanam ya enggak bisa kita tumpuk dari sini karena enggak ada celah bro ya sistem penanaman dia modal bearingnya metode pelepasan metode pemasangan metode pelepasannya sama ada perbedaan ini saya gunakan shock 22 22 ya dengan extension ya extension panjang oke baru kita lakukan penumbukan pelan-pelan jangan kasar pelan-pelan pastikan apa yang kita pastikan bro rata masuknya jangan sampai menceng ini kalau kita tes pasang noktan asnya kita coba dulu dia enak bro, gerakannya enak banget ya, namanya bering baru kok enak sip bagi teman-teman yang kesusahan untuk masang bagian PPA saya tunjukin juga tapi saya tidak tunjukin pasang kap kalau pasang kap, pasang tangki nanti teman-teman atur sendiri kok enak aja kok oke 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 jadi metode pemasangannya temlar ini dulu ya temlar ini dipasang dulu baru nolkan asnya sebelum nolkan as masuk kuatkan jempol kuatkan jempol brother tekan tekan kalau kerja sendiri agak susah tapi kalau kerja partner enak ada yang menekan atau menahan disini menggunakan obeng kecil ya itu bisa juga ya tapi kalau kerja sendiri agak susah brother ya harus ada sedikit power ya supaya ini tekan masuk kena per yang berada di dalam sini ya ini harus pas klop ya dan yang ini juga plat penahannya harus pas klop di bagian dalam kalau tidak akan menimbulkan efek berisik bahkan bisa eh merusak temlar itu sendiri oke itu teman-teman harus perhatikan oke setelah itu baru bisa kita pasang temlar X oke kita posisikan temlarnya betul-betul tepat ya oke 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 baru kita pasang safety-nya oke hai 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 eh jangan lakukan pemaksaan jangan langsung main kunci ya jika dia masih bisa diseret putar-putar dikit ya Hai 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 iya harus mudah diputar menggunakan tangan seperti ini jangan langsung main kunci rusak namanya itu pelan-pelan aja santai rasakan oke karena memang posisinya agak susah teman-teman pada dasarnya perkerjaan ini harus dilakukan turun total dibelah dari bodinya cuman metodenya agak lama ya prosesnya agak lama kalau seperti ini kita agak bisa lakukan ya kenapa tidak ya penting pelan-pelan hati-hati telaten aman kok setelah itu kita lakukan pengencangan set set oke jangan pakai power kuda ya kalau pakai power kuda kunci L baut L nya nanti bisa patah ini cuman baut L batang 6 oke oke udah sip testing adem bro adem oke 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 brother kita lanjut untuk pemasangan ya metodenya seperti apa untuk pemasangannya cek aduh kelihatan disini aja deh sip oke sebelumnya tadi sebelum saya ngelepas saya sudah posisikan posisinya top jadi gak perlu lagi kita melakukan langkah pengetopan nah makanya saya menggunakan puli kipas ya saya posisikan top tidak saya gerakan ya jadi saya gak perlu bongkar bagian belakang dari bagian sebelah kanan untuk memastikan topnya di magnet gak perlu disini sudah saya topkan sebelum saya melakukan pembongkaran jadi kita mengirit waktu dalam artian mempercepat proses pengerjaan ya oke kita pasang aja brother kebanyakan gue ngajak terus ah cek cek eh tuk ah sip si adil adil di adil adil di lari satu mata lagi head selamat menikmati 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 update selamat menikmati